Terima kasih Aku dibesarkan oleh api dan batu karang Oleh siu sayangi, rasa saya merdani Ayahku adalah sematahari Dan ibu ku rempunlah Berdiri melangkah dan ku berlari Merebut masa depan Oleh siu sayangi Rasa saya merdani Oleh siu sayangi Rasa saya merdani Tinggikan Semangatmu tinggikan Tinggikan Semangatmu tinggikan Kita telah digariskan Lebih dari pemenang Tinggikan Kita telah digariskan Lebih dari pemenang Tinggikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayahku adalah sang matahari Dan ibu ku rembulan Berdiri melangkah dan ku berlari Merebut masa depan Oleh si sayangnya Rasa sayang padanya Oleh si sayangnya Rasa sayang padanya Tinggikan Samangan mo tinggikan Tinggikan Samangan mo tinggikan Tinggikan Samangan mo tinggikan Tinggikan Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang Aku dibesarkan oleh api Dan batu karang Oleh si sayangnya Rasa sayang padanya Ayahku adalah sang matahari Dan ibu ku rembulan Berdiri melangkah dan ku berlari Merebut masa depan Oleh si sayangnya Rasa sayang padanya Oleh si sayangnya Oleh si sayangnya Rasa sayang padanya Tinggikan Tinggikan Semangat mo tinggikan Tinggikan Semangat mo tinggikan Kita telah digariskan Lebih dari pemenang Tinggikan Oh Kita telah digariskan Lebih dari pemenang Tinggikan Aku dibesarkan oleh angin Dan gelombang Aku dibesarkan oleh api Dan batu karang Oleh si sayangnya Rasa sayang padanya Ayahku adalah sang matahari Dan ibu ku rembulan Berdiri melangkah dan ku berlari Merebut masa depan Oleh si sayangnya Rasa sayang padanya Oleh si sayangnya Oleh si sayangnya Tinggikan Semangat mo tinggikan Semangat mo tinggikan Kita telah digariskan Lebih dari pemenang Tinggikan Tinggikan Oh Kita telah digariskan Lebih dari pemenang Tinggikan Oh 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 Terima kasih telah menonton! Ayahku adalah sang matahari dan ibu ku rembulan Berdiri melangkah dan ku berlari merebut masa depan Oleh siya sayangin, rasa sayangin Oleh siya sayangin, rasa sayangin Tinggikan, semangatmu tinggikan Tinggikan, semangatmu tinggikan Tinggikan, semangatmu tinggikan Tinggikan, semangatmu tinggikan Dan batu karam Oleh siya sayangin, rasa sayangin Ayahku adalah sang matahari dan ibu ku rembulan Berdiri melangkah dan ku berlari merebut masa depan Oleh siya sayangin, rasa sayangin Selamat datang Bapak Ibu semua Di webinar kita hari ini Bersama Profesor Steve Silmahu Berikut saya akan sampaikan mengenai tata tertip webinar kita hari ini Mohon nanti audio Bapak Ibu semua akan dalam posisi mute oleh host Kemudian untuk Bapak Ibu semua mohon menyalakan videonya Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat box di bawah ini Kemudian mohon stay sampai webinarnya selesai Karena nanti kita berikutnya akan ada quiz Untuk selanjutnya, kami akan serahkan kepada Bapak Rozana Anwar Dari Dayalima untuk membuka webinarnya Terima kasih, silakan Daidan Unmeet dulu dah Sorry Ya Hello Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Dan tentunya ini semua banyak dari Different location ya Different location and different time zone So it's such an honor buat saya Rozana Anwar dari Dayalima Family untuk dapat kesempatan membuka such a very warm and very impressive event dari Baca Rita Basaudara ini Tadi tiba-tiba diminta untuk membuka Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan Tapi saya hanya merasakan apa yang akan terjadi Saya tahu itu semua mulai dengan teman-teman Bersama saya dan Jeff Jeff Maleholo Yang mungkin Anda di London Di saat ini, eh Jeff? Jadi itu teman sekolah saya Dan kami berbicara dan Dan kemudian Satu kemudian kemudian Because of the vision That we have Together As Being a leader of a new planet We Jump to participate And host this event With Baca Rita Basaudara Dengan harapan Semua persahabatan seperti ini Dapat memberikan inspirasi Terutama hari ini Pembicaranya tentu Profesor Steve Semahu Yang tentunya Banyak sekali Yang akan kita bisa dapat ceritanya Dari beliau Bagaimana perjalanan beliau Dari Desa yang Sangat kecil Sampai Dia sampai sekarang ini Tentunya I'm very excited to hear The story Tapi Dan saya rakin Semua peserta yang sudah Membludak ya Untuk Ikut Partisipasi hari ini Di hari yang juga Sangat suci Buat umat Islam Dan tentunya Semuanya juga merayakan Semuanya menyarakan Apa yang namanya Pengorbanan Untuk satu sama lain Bagaimana kita harus berpikir Untuk kemajuan bangsa kita Untuk sama satu sama lain Bekerja bersama Dan Terinspirasi Daripada Meruncingkan perbedaan Tentunya kita Selemua Bisa bermimpi Sehingga Setiap orang Bisa Seperti Pak Steve Profesor Steve Semahu Yang tentunya Membuktikan bahwa Mimpi Itu Bisa Di Wujudkan Dan tentunya Seperti Prof. Steve Semahu Inginkan Mudah-mudahan Kita yang muda-muda ini Atau kita Saya juga Bukan Lalu-lalu muda Tapi siapa yang mendengar Disini Dan spiritnya Tentunya adalah Berbagi Bagi orang yang Memiliki kelebihan Untuk berbagi kepada orang Dalam hal ini adalah pengalaman Mudah-mudahan Apa yang menjadi semangat Yang dilahirkan Dalam bincang-bincang ini Akan menjadikan kita Orang yang lebih baik Dalam Setelah 2 jam Kedepan Saya tahu Saya pasti akan menjadi orang Yang lebih baik Mendengar apa yang Pasti saya mau Lakukan Dan tentunya Ini adalah awal Kami terlibat Dan kami akan Selalu committed Untuk Ada bersama Baca Rita Borsaudara Untuk menjangkau Sahabat-sahabat kita Di Indonesia Timur Dan mudah-mudahan Cara ini Adalah cara yang Itu Untuk Membuktikan bahwa Kita bersaudara Semuanya Untuk itu Saya persilahkan Aja ya Saya gak bisa ngomong Banyak-banyak Abis motong kambing Soalnya Tapi poinnya adalah Mudah-mudahan Kita bisa Saling Bekerja sama Dan saling menyintai Dimanapun berada Sebagai bangsa Indonesia Saya persilahkan Mbak Linda Dan juga Kalau gak sempat ngobrol Hormat dan salut saya Buat Pak Profesor Steve Seumahu Dan Terima kasih Atas Kesempatan Untuk mendengarkan Pengetahuan Yang Bapak berikan Dan mudah-mudahan Bapak Selalu sehat Di sana Memang kita dalam Kondisi Yang tidak mudah Dimana-mana di dunia Tapi dengan semangat Tentunya kita bisa Lalu ini bersama Begitu kira-kira ya Dan juga tadi Pak Iwan Abis ini akan ngobrol Mudah-mudahan Apa yang saya Kemukakan ini Memberikan Sedikit Gambaran Bahwa betapa Komitmen kita Dari Daya 5 Family Untuk selalu Menjaga Indonesia Untuk tetap Bersatu Terima kasih Linda Sama-sama udah Terima kasih banyak Selamat Pak Iwan Terima kasih Linda Terima kasih Pak Rosan Anwar Atau biasa dikenal Dengan nama Uda Idan Dari Daya 5 Yang telah memberikan Dukungan yang luar biasa Bagi kami Dari Pak Sudara Maluku Global Sehingga Pada hari ini Kita bisa memulai Suatu webinar Yang pertama Baca Rita Dari Timur Dan Tim dari Daya 5 Selain Pak Rosan Anwar Ibu Mika Malon Ibu Endah Afif Ibu Linda Umar Joshua Nafi Lydia Kenneth Semua mereka ini Bekerja luar biasa Sehingga Hari ini Kita bisa bertemu Di dalam webinar ini Dan hari ini Kita bisa berbagi Bersama Doktor Profesor Steve Siomahu Yang sebentar lagi Saya akan kenalkan Tapi Saya juga ingin mengucapkan Selamat datang Kepada semua Rekan-rekan Yang telah hadir Di dalam webinar ini Mulai dari Sabang Sampai Merauke Saya melihat daftar namanya Itu begitu Beragam daerah yang Hadir Pada sore hari ini Dan saya yakin Seperti tadi Dikatakan oleh Udaidan Bahwa ini akan menjadi Suatu Kebaikan bagi kita semua Dan Mudah-mudahan suatu hari Dari pertemuan ini Nanti ada seorang Mengatakan bahwa Saya begitu semangat Dan saya berubah Pikiran saya Saya menanamkan impian saya Menjadi lebih jelas lagi Setelah saya mendengar Apa yang disampaikan oleh Profesor Steve Siomahu Bagi saudara-saudara sekalian Untuk menyingkat waktu Kami sekarang Ingin menyambut Pembicara tamu kita Pada sore hari ini Seorang yang luar biasa sekali Profesor Steve Siomahu Kita berikan tepuk tangan Untuk Profesor Steve Siomahu Saya tahu semuanya di mute Tapi Just clap the hand Untuk Profesor Steve Siomahu Selamat sore Om Selamat bertemu kembali Senang sekali Merupakan suatu kehormatan Bagi saya Untuk bisa Berbincang-bincang Dengan Om Dan saya rasa juga Semua yang hadir sore hari ini Merasa sangat bangga Bisa mendengar langsung dari Om Semua pengalaman Yang Om telah alami Dan pembelajaran-pembelajaran Dalam kehidupan Om Yang bisa Om Share sore hari ini Kepada kita semua Dan sekali lagi Kita betul-betul Semangat Saya sendiri pribadi Sebagai Putra Maluku Merasa sangat bangga Berkenalan Mengenal Om begitu dekat Menjadi suatu sosok Yang membanggakan kita Maluku dan Indonesia Di negara Australia Di mana Om Banyak sekali Menjadi Wakil bagi Australia Di pertemuan-pertemuan Yang luar biasa Baik Kita akan Langsung saja Ke Prof Shio Mahu Boleh saya panggil Om Eli Ya Terima kasih Silahkan Prof Shio Mahu Sure Thank you very much everyone Good afternoon ladies and gentlemen Thank you for attending this webinar First of all I would like to state That whatever I have achieved In my life I could not have done it Without God's help Okay, selamat siang Bapak Dan Ibu sekalian Terima kasih Untuk menghadiri webinar ini Pertama-tama Saya ingin mengatakan Bahwa apapun Yang telah saya capai Dalam hidup saya Saya tidak dapat Melakukannya Tanpa bantuan Tuhan Secondly, I would like to state That I am now 82 years old And have retired 18 years From professional life So what I am going to tell you Happens a long time ago But I hope That my experience Will help the younger generation Of Maluku young people To aspire to great things For themselves I was born on the island of Saruwa In September 1937 My father was from the village Of Lily Boy And my mother Was from the village Of Galala On the island of Ambon I came from a very simple background We lived on sagu Papeda Tapioca And fish I did not own a pair of shoes Until I finished high school Saya lahir di Pulau Serua Pada bulan September 1937 Ayah saya berasal dari Desa Lily Boy Dan ibu saya berasal dari Desa Galala Di Pulau Ambon Saya berasal dari keluarga Latar belakang keluarga Yang sangat sederhana Kami hidup Dengan sagu Papeda Tapioca Dan ikan Saya tidak memiliki Sepasang sepatu Sampai saya selesai SMA Sebentar Om Saya mau tanya dulu Om tidak memiliki Sepasang sepatu Sampai Om selesai SMA Kebanyakan dari kita Yang hadir sore hari ini Om Kita tuh Waktu berangkat sekolah Kita udah pakai sepatu Ya Saya lagi mikir Om berangkat Ke sekolah Tiap hari Sampai Om Mencapai Atau lulus dari SMA Tanpa menggunakan sepatu Berapa jauh sih Om Dari tempat Om Tinggal ke sekolah Ya It was about Half an hour's walk Sengah jam Jalan ya Om Ya Apa yang Apa yang Om merasakan Waktu Om berangkat sekolah Tidak pakai sepatu Bahkan sampai Om sudah Beranjak remaja Ya Teman-teman Om Pasti melihat Agak sedikit berbeda ya Om tidak pakai sepatu Semuanya Apabila dunia kedua terjadi sewaktu saya tinggal di seruah. Selama paru kedua perang tentara Australia datang ke pulau itu. Mereka mendirikan lima pos penjagaan di sekitar pulau, dan pos-pos ini saling terhubung oleh telepon, saluran telepon. Setiap pos itu teridentifikasi dengan suara dering dan ada dering yang berbeda. Satu dering untuk pos nomor satu, dua dering untuk pos nomor dua, tiga dering untuk pos nomor tiga, dan seterusnya. Teman-teman saya dan saya biasa menyebar diri dan di antara lima pos itu, lalu kami bermain dengan dering-dering dari telepon itu, dan kami sangat senang. The soldiers also had the radio that they used to tune in on the news of the war. I was fascinated by the telephone and the radio and dreamt that sometime in the future, I will get to know how they work. That's began my interest in the subject and a dream which could eventually lead to a career in telecommunications in later life. Jadi para prajurit Australia juga memiliki radio yang mereka gunakan untuk mendengarkan berita mengenai perang. Saya terpesona sekali oleh telepon dan radio dan bermimpi bahwa suatu saat nanti saya bisa mengetahui cara kerja dari kedua radio dan telepon ini. Maka pada saat itu mulailah minat saya pada subjek dan mimpi yang pada akhirnya mengarahkan saya ke karir di bidang telekomunikasi di kemudian hari. Oke Om, sebentar saya stop dulu. Waktu itu Om main-main dengan di tempat pos-pos penjagaan Australia itu. Om pasti masih kecil sekali dan Om tidak hanya bermain yang luar biasa ya. Om di situ membangun suatu impian melihat adanya suatu mimpi besar untuk mengetahui bagaimana suatu hari membuat atau cara kerja dari telepon dan radio. Betul luar biasa sekali Om. Oke, go on on. My sister and I attended the first three years of primary school that's SD on the island of Serua. We then moved to Ambon and attended the last three years of primary school and then came the separated state the RMS which brings hard times and interruptions in education. We escaped to Lily Boy for the duration of the time. tiga tahun terakhir dari sekolah dasar di sana kemudian muncul pergolakan RMS yang membawa masa-masa sulit dan gangguan dalam pendidikan. Kami melarikan diri ke Lily Boy selama itu. After that, we returned to Ambon to start junior high school that's SMP for three years. I enjoyed the experience, worked hard and did well with my studies. I came top of the Maluku province in my final year of SMP. I then attended senior high school that's SMA. I worked hard and did so well that I was promoted after the first year straight to the third year. So I graduated from SMA in 1955 and got my own pair of shoes. Jadi kemudian saya melanjutkan ke SMA. Saya bekerja keras melakukannya dengan sangat baik sehingga saya dipromosikan setelah tahun pertama saya loncat langsung ke tahun ketiga. jadi saya lulus dari SMA pada tahun 1955 dan mendapatkan sepatu pertama saya. Jadi om itu dapat sepatu pertama itu gimana rasanya om? Oh, itu sangat bagus tapi karena saya tidak used to wearing shoes I have splinters in my feet when I try them on. Jadi tidak biasa pakai sepatu jadi lecet-lecet kaki yaomeh. Wah, saya juga berpikir pasti om sangat excited pertama kali masukin kaki dalam sepatu yaomeh. Ya. Wow. Lulus SMA baru dapat sepatu. Kita kadang-kadang lulus SMA minta yang aneh-aneh. Oke, please om. Oke, selama tahun-tahun saya di SMA saya sangat tertarik pada matematika dan fisika dan suka membangun eksperimen ilmiah di rumah. Saya membuat hal-hal seperti pornatal yang dioperasikan dengan baterai dan proyektor slide sederhana berdasarkan prinsip fisika apa yang telah saya pelajari di sekolah. Nah, ini juga very interesting om. Ini menarik sekali. Waktu itu kan belum ada google. Gimana caranya om bisa bisa tak buat itu dengan hanya belajar dari pelajaran SMA di kota Ambon mungkin kota Jakarta ini tidak ada google itu gimana om? Oh, saya hanya mencoba saya belajar dari lelaki di sekolah dan saya mencoba eksperimen di rumah. om. Wow, amazing. Amazing om. Wah, ya, coba-coba sendiri buat ponatal yang dioperate dengan baterai proyektor slide. Wow. Oke om. In the library, I happened to find a US Navy instruction manual for radio operators. It was written in English for use in World War II. I studied the book thoroughly and came to the conclusion that this is what will lead me to realize my dream of a career in telecommunications. Jadi di perustakaan saya kebetulan menemukan buku manual atau instruksi Angkatan Laut Amerika untuk operator radio. Itu ditulis dalam bahasa Inggris untuk digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Saya mempelajari buku itu dengan seksama dan sampai pada kesimpulan bahwa inilah yang akan menuntun saya untuk memujudkan impian saya untuk berkari di bidang telekomunikasi. Because we were poor my parents could not send me to the university so I went to Jakarta hoping that maybe I can get a sponsor to study overseas. There were no opportunities so I spent one year in Jakarta just trying to improve my English language by going to the United States Embassy Library to borrow books on various topics. I have always been interested in telecommunication subjects such as radio and television. karena kami orang miskin orang tua saya tidak bisa mengirim saya ke universitas. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta berharap mungkin saya bisa mendapatkan sponsor untuk belajar di luar negeri tapi tidak ada peluang. Jadi saya menghabiskan satu tahun di Jakarta hanya mencoba untuk meningkatkan bahasa Inggris saya dengan pergi ke perustakaan di Kebunan Besar Amerika untuk meninjam buku tentang berbagai topik saya selalu tertarik pada bidang telekomunikasi seperti radio dan televisi I also attended a church service in English conducted by the Southern Baptist Mission I helped the church with translation of music from English to Indonesian I undertook a radio technician course and graduated as radio repairer I committed my life to Jesus and prayed hard for direction in life and for an opportunity to further my education finally the news came that Australian government was offering Colombo Plan scholarship for different provinces in Indonesia but to apply for the scholarship I had to return to Ambon saya juga menghadiri kebaktian gereja dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh Southern Baptist Mission saya membantu gereja dalam menerjemahkan lagu-lagu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saya mengikuti kursus juga teknisi radio dan lulus sebagai tukang reparasi radio lalu saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus dan berdoa keras untuk arahan dalam hidup dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya akhirnya muncul berita bahwa pemerintah Australia menawarkan Biasiswa Colombo Plan untuk berbagai provinsi di Indonesia tapi untuk mengajukan Biasiswa itu saya harus kembali ke Ambon nah ini om bagaimana kembali ke Ambon kan gak punya uang untuk ke Jakarta pas-pasan ini harus balik lagi ke Ambon how did get back ke Ambon i had no money but i had to find a way i knew somebody in the air force so i asked for a ride and i flew for free i i i i return to Ambon in early 1956 and went to the education office to launch my application I was told the application was already closed. That was a disappointment. Fortunately, I met my old mathematics teacher who knew my SMP and SMR records. She took me to the education office and convinced them to open the application just for me. So they accepted my application. I then went back to Jakarta by boat to wait for the result. And the application was successful. I went back to Ambon in 1956 and went to the education office to send my application. I told my application that the application was closed. Fortunately, I met my old mathematics teacher who knew about my SMP and SMR report. He sent me to the education office and convinced people there to open the application only for me. So they accepted my advice. I went back to Jakarta with a ship to wait for the result. And the application was successful. After an orientation program run by the Australian Embassy, I boarded a plane to Sydney. In Sydney, I undertook 10 week course in English. I was allocated to the University of Adelaide. I studied Bachelor of Technology course specializing in electronic engineering and telecommunication. So after the program orientation program that was conducted by the Australian Embassy in Australia, I was able to fly to Sydney. 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 I was able to fly to English for 10 weeks. Now, Om, saya waktu juga datang ke Australia, itu ada rasa kangen. Ya, rasa rindu bawa pulang. Om sendiri bagaimana? Datang dari suatu tempat yang ya kayak, oke Om berangkat dari Jakarta, tapi Om besar di Ambon datang ke Australia dengan cuaca yang begitu drastis, berbeda, empat macam cuaca. Bagaimana? Apakah Om merasa ada rasa homesick, kangen? I feel a little homesick, but I soon get used to it. So there was no Indonesian food in Adelaide at the time. There's no Indonesian restaurant. But some of my friends in the Colombo Plain Scholarship, they can cook Indonesian food. So we used to share the food. But the only thing that's hard was the weather. The winter was very cold. Ya, ya, ya. Jadi saya juga merasa kehilangan, saya juga pengen rasa kangen. Apalagi di Adelaide itu nggak ada restoran Indonesia. Bahwa bagusnya ada anak-anak mahasiswa Colombo Plain yang bisa masak Indonesia. Jadi mereka berbagi masakan Indonesia itu. Tapi yang paling parah adalah cuacanya. Karena kalau sudah musim dingin, itu di Adelaide dingin sekali. Luar biasa, Om. Itu sih, Om. dan ceritanya itu. saya bekerja sebagai insinyur di laboratorium penelitian, namanya PMG, yaitu Postmaster General. Ini adalah laboratorium yang berspesialisasi dalam telekomunikasi. I graduated with Bachelor of Technology from Adelaide University in 1961. Then I attended Melbourne University and completed Master of Engineering Science at the end of 1963. As the Colombo Plain finished by then, it has been completed. So, I went back to Jakarta. Oke, jadi Om lulus dengan Sarjana Teknologi dari University of Adelaide pada tahun 1961. Kemudian kuliah kembali di Universitas Melbourne dan menyelesaikan Magister Ilmu Teknik. Jadi Master Ilmu Teknik pada tahun 1963. Karena rencana dari Colombo Plain sudah selesai, beasiswanya selesai, maka Om kembali ke Jakarta. Jakarta was chaotic and challenging. When I went to the education department, I was told that all records has disappeared. And there is no record anywhere about me. I was given 10,000 rupiah and told to fend for myself. Jakarta saat itu, Pak Jobalau, dan ketika saya pergi ke department pendidikan, saya diberitahu bahwa semua rekod catatan mengenai saya telah hilang. Tidak ada catatan tentang saya. Saya cuma diberi 10,000 rupiah saat itu dan disuruh mengurus diri sendiri. As a matter of course, my qualification from Australia was not fully recognized. My Bachelor of Technology was downvalued to Serjana Muda, and my Master of Engineering was downvalued to Ingenior. This was disappointing, but I went ahead and get a job with Garuda Indonesian Airways as an engineer. Yang lebih buruk lagi, kualifikasi saya dari Australia itu tidak sepenuhnya diakui. Serjana teknologi saya diturunkan menjadi peringkatnya Serjana Muda. Lalu Master Engineering Science saya diturunkan itu selevel dengan hanya insinyur. Ini sangat mengecewakan, tapi saya harus terus bekerja dan mendapatkan saya pekerjaan di Garuda Indonesia sebagai seorang insinyur. I looked for any possibility to find a sponsor, so I can upgrade my qualification by further studies, but no success. I was sad and prayed hard to God to help me. I then applied to Melbourne University to see if there is a way to improve my qualification. They told me they can do it by providing a special course that leads to Bachelor of Electrical Engineering. It will take two years, but there is no scholarship. Oke, jadi saya mencari kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan sponsor sehingga saya dapat meningkatkan kualifikasi saya dengan studi lebih lanjut. Tapi tidak berhasil. Saya sedih dan berdoa keras kepada Tuhan untuk membantu saya. Saya kemudian mendaftar ke Universitas Melbourne untuk melihat apakah ada cara untuk meningkatkan kualifikasi saya. Mereka mengatakan pada saya bahwa mereka dapat melakukannya dengan memberikan kursus-kursus yang mengarah ke sarjana teknik listrik. Ini memakan dua tahun, tapi tidak ada beasiswa. Oke, mari kita berhenti di situ dan bayangkan. Om sudah sekolah, begitu luar biasa, kerja keras, mencapai titel master. Lalu kembali ke Indonesia, pasti harapan om itu nanti akan ada pekerjaan sesuai bidang om. Dan master tahun itu saya rasa tidak banyak. Tidak banyak orang mencapai posisi master di Indonesia tahun itu. Pasti om sudah mempunyai ekspektasi yang tinggi. Ternyata datang ke Departemen Pendidikan, rekod om saja tidak ada di situ. Rekod om tidak ada, terus itu tidak ada yang mau bantuin untuk bagaimana bisa dapatkan rekod itu. Malah ini cuma dikasih uang Rp10.000, suruh, yuk atur saja diri yuk sendiri. Dan di samping itu semua hasil kerja keras om di Australia itu tidak diakui. Atau diakui tapi diturunkan derajat. Dari sarjana teknik jadi sarjana muda. Dari master, dari teknologi turun jadi sejajar dengan insinyur. Ini hal yang sangat frustrasi sekali. Saya pasti yakin om sangat frustrasi. Kebanyakan orang mungkin sudah menyerah pada titik ini. Banyak saya yakin. Kalau saya di posisi om juga saya belum tentu akan terus berpikir bagaimana untuk cari melanjutkan studi saya. Ada mungkin gelar seperti ini tuh udah jarang di Indonesia, tapi nggak diakui. Saya ingin tahu nih om, apa sih yang membuat om sampai mau terus kerja lagi, berpikir lagi untuk melanjutkan studi saya, apa sih yang memotivasi awak? Oh, saya just wanted to make sure that I have the right qualifications and to upgrade my qualifications so that I look for ways to improve myself. I had to find my own way to get to Australia, and I had to pay for the course myself and for my own living expenses while in Australia. So, I applied for a job with the PMG Research Laboratory in Melbourne. This was successful, and so I decided to go back to Australia. Oke, wow. Jadi saya harus menemukan cara saya sendiri untuk sampai ke Australia. Dan saya harus membayar semua itu sendiri, termasuk biaya hidup selama di Australia. Jadi saya melamar pekerjaan di Laboratorium Penelitian PMG di Melbourne. Ini berhasil dan saya memutuskan kembali lagi ke Australia. In Melbourne, I worked hard while studying at the same time. In 1966, I graduated with Bachelor of Electrical Engineering from the University of Melbourne. At that time, Monash University was advertising for research scholarship. So, I applied and it was successful. Di Melbourne saya bekerja keras sambil belajar pada saat yang sama. Tahun 1966, saya lulus dengan gelar sarjana teknik listrik dari Universitas Melbourne. Pada saat itu, Universitas Monas mengiklankan beasiswa penelitian sehingga saya mendaftar dan saya berhasil. Saya mendaftar di Departemen Teknik Listrik untuk melakukan pekerjaan penelitian yang mengarah ke gelar PhD dengan spesialisasi di bidang telekomunikasi. Saya lulus dengan gelar PhD pada tahun 1970. Oke Om, saya berhenti dulu sebentar di situ. Waktu Om lulus tahun 1970 itu, it's a good news. Semuanya orang bilang, wow. Tapi yang saya mau tarik kembali adalah, Om sudah memiliki master, tapi Om bersedia untuk mengulang sekolah lagi mengambil bachelor, mengambil sarjana S1 lagi, sarjana teknik listrik itu. Nah ini yang menurut saya, saya yakin teman-teman semua juga yang menonton webinar ini, pasti akan mengatakan hal yang sama. Wow, luar biasa sekali perjuangan ya. Dia sudah master, tapi dia rela untuk kembali melakukan lagi sekolah untuk ambil S1-nya atau bachelor. Apa sih yang membuat Om sampai begitu menggebu-gebu sampai mau rela kembali lagi? Apa, prepare to do your bachelor degree, even though you already have the master degree. Yes, well, it was, well, it was unusual, but I'm glad I did it. Prior to my PhD graduation, I got married in 1968, and I found a job with South Australian Institute of Technology in 1969 as a lecturer in telecommunications in the Electronics Engineering Department. Saya bersyukur, itu suatu hal yang aneh, bahwa saya turun lagi untuk ambil S1 saya, tapi saya bersyukur karena saya lakukan itu. Nah sebelum lulus PhD, saya menikah di tahun 1968 dan mendapatkan pekerjaan di Institute Teknologi Australia Selatan, yaitu SIT pada tahun 1969, sebagai dosen telekomunikasi di Departemen Teknik Elektronika. In 1971, I went to Papua New Guinea University of Technology in Lai as a senior lecturer in Electrical Engineering Department. I set up a satellite ground station as part of the PSAT project, that's Pacific Education and Communication Experiment by Satellite. Well, at PNG University of Technology, I spent my sabbatical year, I went to the University of Technology in Papua New Guinea in Lai as a senior lecturer in the Department of Technology in Lai. While at PNG University of Technology, I spent my sabbatical year in Boston, USA, at Massachusetts Institute of Technology, that's MIT, where I did post-doctoral studies in telecommunication. I obtained a certificate of fellow of advanced engineering studies from MIT. Mungkin saya harus tekankan dulu di sini bahwa teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. MIT, Massachusetts Institute of Technology, itu orang mau seolah S1 saja mimpi. Bermimpi. Ini one of the best five university in the world. Satu dari lima mungkin universitas terbaik di dunia. Om bukan hanya lakukannya satu. Om di situ lakukan post-paskadoktoral di bidang telekomunikasi. Berarti Om bertemu dengan the best-nya, the best di dunia untuk bidang telekomunikasi di MIT. Itu yang mungkin kawan-kawan perlu tahu dulu bahwa MIT itu bukan sembarang universitas. Ini enggak sembarang orang bisa diterima di situ itu, apalagi yang bisa di level yang mau ambil doktor. Oke Om, belakang. In the beginning of 1977, I joined Latrobe University in Melbourne, the Department of Communications. I established another PSAT ground station and established the Kangaroo Satellite Network involving tertiary education institutions in Australia. Oke, jadi tahun 1977, saya bergabung dengan Latrobe University di Melbourne, Department of Communications. Saya mendirikan stasiun bumi, satelit bumi, PSAT namanya, lain, dan membangun jaringan satelit di Kangaroo Island yang melibatkan lembaga di Australia. I left Latrobe University in 1985 as a reader in telecommunication and joined Nanyang Technological University, that's NTU, as an associate professor. I established a satellite research program in conjunction with the University of Surrey in the UK. We designed a satellite payload called Merlion, which was built and included in a mini-satellite constructed and launched by the University of Surrey. Oke, saya meninggalkan University Latrobe tahun 1985 sebagai reader di telekomunikasi dan bergabung dengan Nanyang Technological University. Ini university yang juga the best di Asia dan bahkan di dunia sebagai associate professor. Saya mendirikan program penelitian satelit bersama dengan Universiti Sari di Inggris. Sekali lagi, Universiti Sari ini adalah pusat ekselen dari satelit di Eropa. Dimana mereka luncurkan satelit-satelit pertama mereka di Eropa dari University of Surrey ini. Kami merancang muatan satelit yang disebut Merlion yang dibangun dan dimasukkan dalam mini-satellite yang dibangun dan diluncurkan oleh University of Surrey. Silahkan, lho. After Singapore, I went to the University of South Australia, Institute of Telecommunication Research, or ITR, in 1998 as a full professor of telecommunications. I was involved in the discussions leading to the establishment of Australia's first domestic satelit system called OSAT. The ITR and CSIRO and other universities were involved in the development of small satelit called VETSAT. Jadi, setelah Singapura, saya pergi ke Institut Penelitian Telekomunikasi di University of Australia Selatan, South Australia pada tahun 1998 sebagai profesor telekomunikasi penuh. Jadi, beliau sudah jadi profesor penuh. Saya terlibat dalam diskusi yang mengarah pada pembentukan sistem satelit domestik pertamanya Australia. Ini yang pertama Australia bentuk, beliau duduk di dalam pembahasan untuk ciptakan ini, yaitu namanya OSAT. ATR, CSIRO, dan universiti lain juga terlibat dalam pengembangan satelit kecil bernama VETSAT. Ini sangat besar sekali, Om. Bayangin, Anda, Om, sebagai seorang profesor terlibat dalam pembentukan satelit domestik pertamanya Australia. Pertama kali. Jadi, seluruh Australia sekarang kita bisa nikmati satelit karena adanya dulu pembahasan Om salah satu kontributor yang bisa terjadinya sistem satelitnya Australia sekarang. Ini suatu perjalanan yang cukup jauh ya, Om. Dari seorang anak Lily Boy menjadi seorang yang duduk dipilih oleh negara Australia untuk memberikan ilmunya menciptakan satelit pertamanya Australia. Wow, wow. Dari Lily Boy menjadi seorang pengetahuan dengan satelit di Australia. Bagaimana Anda berwakili Australia di forum-forum internasional? During my academic career, I represented Australia in United Nations satelit working groups such as the UNS-CAP, that's Economic and Social Commission for Asia Pacific, regional working group on space science and technology application. I also represent Australia in UNS-CAP, regional working group on satellite communication from 1995 to 2002. Oke, jadi Om mewakili Australia dalam kelompok kerja satelit di perserikatan bangsa-bangsa in the United Nations. Jadi, wakil dari Australia untuk bicara atau memberikan masukan di United Nations adalah Profesor Shoma. Kelompok kerja regional dari United Nations S-CAP, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pacific kewakili oleh Profesor Shoma. Science dan teknologi ruang angkasa, kelompok kerja regional SKP PBB untuk komunikasi satelit dari tahun 1995 sampai 2002, wakil negara dari Australia is Profesor Shoma. also in international conferences on telecommunication such as the International Telecommunication Union, that's ITU, World Administrative Radio Conference in Geneva. Jadi, juga dalam konferensi international tentang komunikasi seperti International Telecommunication Union dan juga konferensi radio administrasi dunia di Geneva. Saya telah menghasilkan 97 publikasi, konferensi, dan laporan teknis. tentunya semua berkaitan dengan satelit. Jadi, kalau Om bisa meringkas perjalanan Om, apa sih komentar yang ingin Om tambahkan? Now, Eval, it was a struggle to get the Colombo Plan scholarship, but nothing compared to the struggle to get the scholarship for further education once the Colombo Plan has finished. I had to work to support myself for living expenses and university expenses. Only after I got my Bachelor of Electrical Engineering that I was qualified to get a research scholarship to do PhD at Monash University. Oke. Itu adalah perjuangan untuk mendapatkan beasiswa ke Colombo Plan tidak ada apa-apanya perjuangan itu dibandingkan dengan perjuangan untuk mendapatkan sponsor untuk pendidikan lebih lanjut setelah Colombo Plan saya selesai. Karena saya harus mencari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri untuk biaya hidup biaya universitas saya hanya setelah saya mendapatkan gelar sartiana teknik listrik. Saya memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa penelitian melakukan PhD di Universitas Monash. Well, it was a sad that I had to leave my family in Maluku but they understood that there is no other way because the family could not support me financially and there's no prospect of future if I stay at home. It was not too hard adjusting to life in Australia when I first arrived. I already had a taste of Western culture when living in Maluku under the Dutch administration. there was the what Australian policy but I found Australian people very kind to me and there was very little discrimination among the common people. I bordered with Australian families and that helped a lot to improve my English language. memang ada kebijakan Australia saat itu yang namanya White Australian Policy atau Australia Putih tapi saya tidak menemukan orang-orang Australia mereka yang diskriminasi mereka sangat baik pada saya dan sedikit sekali yang diskriminasi diantara orang-orang yang biasa saya temui. Saya tinggal di keluarga Australia dan itulah makanya membantu saya banyak dalam meningkatkan bahasa Inggris saya I have chosen my field of study based on my boyhood dream of wanting to know all about telecommunications my knowledge and experience in satellite communication was the reason I was able to represent Australia in many international forums I love Maluku but unfortunately there were no prospect of finding a job the nearest I came to a job is with Garuda in Jakarta I hope that this webinar will help Maluku in some way because I can't help Maluku otherwise jadi saya mencintai Maluku tapi sayangnya tidak ada prospek untuk mencari pekerjaan yang paling dekat saya datang ke pekerjaan adalah dengan Garuda Indonesia di Jakarta saya berharap webinar ini akan membantu Maluku dalam beberapa cara hadirin sekalian kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Profesor Steve Siyomahu terima kasih terima kasih saya pribadi saya sangat sangat bangga dan saya berani mengatakan bahwa semua perserta yang saat ini mengikuti program webinar ini juga sangat bangga dan bersyukur bahwa kami mendapat mendengar langsung cerita Om yang begitu menginspirasi sebagai anak Maluku saya berharap hari ini banyak anak-anak Maluku yang bisa mengikuti Jak Om dan akan banyak lagi muncul Profesor-Profesor Siyomahu di masa yang akan datang seorang yang saya lihat tidak pernah melihat kendala menjadi suatu masalah tetapi selalu melihat apa yang menjadi jalan keluar seorang yang memiliki etik kerja yang tinggi bekerja keras memiliki impian dan visi yang besar dan jelas tidak pernah mengenal kata menyerah dan menurut saya satu hal yang sangat terpenting yang Om berkali-kali ucapkan adalah Om seorang pribadi yang percaya dan menggantungkan harapan dan kekuatan Om pada Tuhan yang Maha Kuasa terima kasih terima kasih kita turkan sekali lagi pada Tuhan yang Maha Esa semua akan diberikan kesempatan ini pada kita bisa belajar dari Profesor Steve Siomahu ketompong Om Eli dan sekali lagi kalau kita bisa tunjukkan apresiasi kita terhadap apa yang Om Eli Siomahu baru jelaskan dan berikan gambaran pada kita semua anak-anak Maluku khususnya bahwa kita pun bisa tidak ada satu hal yang bisa mencuri impian kita terima kasih Om terima kasih oke saya sekarang serahkan ke Bu Linda mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau apa yang kita akan lakukan setelah berbincang-bincang dengan Om Steve Siomahu silahkan Bu Linda iya Pak Iwan saya lihat di chat sudah mulai banyak yang bertanya disini ada pertanyaan dari di zoom untuk Om Steve mengapa selesai dari Monash University dari Om tidak pulang ke Indonesia apakah Australia menawarkan keuntungan finansial yang menggiurkan pertanyaannya gitu dari Samuel Mailoa ok ok Steve well yeah Monash University of course I stay Monash University because it's the Monash University scholarship research scholarship that enabled me to study so I feel that I should pay back to Australia for the opportunity through the Monash University scholarship and so I stay on in Australia and also like I said before there was no opportunity back in Indonesia or for me to go back so I stay in Australia ok alasannya kenapa saya tinggal dengan Monash University karena Monash University memberikan beasiswa kepada saya kesempatan untuk saya belajar atau meningkatkan kualifikasi saya sehingga waktu saya selesai saya merasa terpanggil untuk membalas budi baik mereka dan saya bekerja di Monash University di samping itu juga bidang saya pada saat itu tidak ada pekerjaan di Indonesia atau bahkan di Jakarta atau di Maluku baik itu menjawab pertanyaan ada lagi Pak Iwan nasihat apa yang mau diberi oleh Om Steve kepada generasi muda dari Bung Wim Manuhutu Bung Wim Manuhutu dari Belanda ok Om Steve what is your advice to the young generation of Maluku 5 my advice is based on my own experience work hard and pray there is a Latin saying ora et labora that means pray and work hard that's my advice nasihat saya untuk anak-anak Maluku adalah bekerja keras dan berdoa seperti ada Pak dalam bahasa latin yaitu ora et labora bekerja dan berdoa baik sangat menginspirasi ini ternyata banyak sekali yang bertanya ya Pak Iwan ada juga ini dari Bapak Steve Watimuri Prof Steve bagaimana caranya mempertahankan penelitian sehingga menjadi milik sendiri maksudnya agar idenya tidak mudah untuk diambil oleh orang lain can you say that in English yeah how do you protect your research so it's yours and it's stole by or steal by anyone else sorry I didn't get that can you say that again okay how do you protect your research so it's yours and it's not stole by anyone else oh hi hi how do you protect well in in the profession of course what you do is you publish your work and once you publish your work it becomes your own and nobody else can copy it is that what you mean yes exactly so di dalam ilmu pengetahuan waktu kita menghasilkan research kita kita harus publikasikan itu dan setelah kita publikasikan hasil research itu berarti hasil research itu adalah hasil kita tidak ada orang yang bisa mengambil hasil kita baik semoga menjawab kepada pak steve ya pak another question is om steve what is your suggestions for the future development of maluku om well i have been in maluku for such a long time the last time i was in maluku was in 2019 and that is the generosity of evan that i can come to maluku and i have a look at these things and i think that maluku is doing well and it it's going in the right direction i think if they keep going what they doing now and doing all the development that I saw happening when I was in there I think that will certainly help the maluku people after all of your achievement Steve what do you want in your life now this was asked by ibu ibu nadia manuputi i just want to live i'm now retired of course so i just wanted to fill my life with the things that please god and something that will help other people and so in my retirement i get involved in things like singing group the ukulele playing group and things like that so that i can contribute to other people okay saya sudah pensiun jadi untuk mengisi hari-hari pensiun saya saya selalu ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan itu pertama menyenangkan hati Tuhan lalu menolong sesama dan saat ini saya join dengan grup nyanyi-nyanyi dan juga main ukulele dan itu menurut saya itu membantu orang lain juga baik ini ada yang menarik nih om ada pertanyaan do you still remember bahasa Lily Boy om Steve now Lily Boy Lily Boy has its own language but when I grow up they not spoken among the young people only the old people know the language of Lily Boy the original language Lily Boy my uncles and aunties can speak it but I can't speak the original language I just speak Ambonese oke oke jadi saya waktu saya ngajak dewasa itu gak ada bahasa asli boy itu dibicara atau dipakai digunakan diantara anak-anak muda jadi yang bisa bicara bahasa asli boy itu om sama tante saya saya sendiri hanya bisa bahasa Ambon baik baik Bapak Ibu semua apakah masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat di bawah ya oke ini ada lagi masuk di baru Pak Iwan saya butuh bantuan nanti mentranslate ya Pak saya senang mendengar cerita Prof sangat menginspirasi tahun 61-70 menyelesaikan dua sarjana master dan PhD bukan gampang apakah ada yang menulis tentang Om Steve dari Melanie Anneke oke I like to hear your story Om and it's very inspiring from 1961 to 1970 you've done two degrees master and PhD and that's not easy is there anyone that write about you no my family wants me to write my story but I'm still working on it I haven't written my life story yet jadi keluarga saya minta saya untuk menulis cerita kehidupan saya saya mulai tapi belum selesai ya ya oke ada lagi nih Om saya ingin sangat ini kerinduan nih Om sepertinya saya sangat ingin mendengar sedikit moto pembangkit pembangkit semangat maksudnya bagi kami dengan lafal Ambon Om what's the motivation you say something motivational but in Ambonese language bekerja baik-baik saja dan bersembahyang bekerja baik-baik dan bersembahyang thank you oke hope that answer the question oke ada lagi dari siapa apa obsesi profesi yang mahu untuk pengembangan pendidikan tinggi baik universitas maupun politeknik di Maluku apa ada obsession to build university di Maluku dan politeknik di Maluku di Maluku di Maluku di Maluku COVID-19 dan semua perjalanan dan juga hidup tidak baik-baik jadi saya tidak tidak melihat kembali untuk membantu universitas saya terlalu tua sekarang saya sudah cukup tua saya mengalami sulitan juga untuk berjalan kesehatan saya juga sudah menurun dan dengan adanya COVID-19 itu susah untuk kita bisa traveling kemana-mana dan saya tidak melihat dalam waktu dekat atau di masa depan saya akan bisa ke Ambon lagi jadi saya rasa saya tidak tahu apa yang bisa saya bantu untuk pendidikan di Maluku Any tips untuk mendapat how to get scholarship Om? You just have to keep your eyes open and read the newspapers and look out for the scholarship but I do get scholarships to do things that I do but some of the things like the bachelor of electrical engineering I have to work by myself so I have to find work and I don't know I'm sure there is a lot of opportunities for scholarship but at the moment I don't know of any opportunity for scholarship because I'm not in Indonesia at the moment but I understand that there are quite a few opportunities that there is for scholarship I think you just have to keep your eye open and read and ask around to find the right scholarship I think somebody shared on the chat from Department of from DFAT Department of Foreign Affairs and Trade and they have the Australia awards which is also some kind of scholarship and there's other scholarship as well not necessary bukan hanya untuk Australia jadi ada di chat di share dari Morheny bukan Morheny tapi siapa itu James James Turner ya bahwa ada kategori beasiswa yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri dan perdagangannya Australia dan IASEPA juga yang baru ditandatangani tanggal 5 Juni lalu itu Australia membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk bisa hadir belajar di Australia dan mendapat beasiswa tapi sekali lagi untuk bisa tembus beasiswa itu ada tes bahasa Inggris yang harus dilampaui jadi makanya kenapa bahasa bahasa sudara melakukan training training bahasa Inggris untuk membantu anak-anak Maluku terbiasa mendengar langsung dari pembicara natif yang bahasa Inggris oke mungkin ada lagi kita kasih dua pertanyaan lagi mungkin untuk setelah itu kita bisa foto bersama dan yang lain oh quiz quiz belum quiz ada hadiah jadi ada quiz jadi ada pertanyaan kapan terakhir when was the last time om Steve went back to Ambon and what is your dream for Maluku sesuai ilmu bidangnya om Steve payuan oke sorry i when was the last time you went to Ambon you answered that already before yeah last time was in 2018 september december 2018 what was the what was the other question again apa mintinya om steve i was very impressed when i was in Ambon that there's been a lot of development in telecommunications and i can see radio antennas everywhere in Maluku so i think that in in my field there's been a lot of development for instance in Ambon now we can do technology so we can do webinar like this and that's been happening in Ambon so one things that i found in Ambon that's the telecommunication has been very advanced and very modern yes okay jadi apa yang saya temukan waktu saya kembali ke Ambon saya melihat pengembangan yang luar biasa sekali khususnya di bidang telekomunikasi karena saya lihat banyak sekali antena-antena telekomunikasi di Ambon dan juga seperti contohnya hari ini kita melakukan webinar itu juga karena teknologi telekomunikasi jadi luar biasa sekali ini saya lihat ada dari Pak Iza Kelitai aktif dalam dunia pendidikan berharap sekali one day bisa mengundang Om Steve untuk menjadi narasumber and also he was asking Om Steve are you available if one day we invite you to share your knowledge on our webinar ada yang mengundang Om Steve so someone would like to invite you also on the webinar so you can share on the webinar about your knowledge and your experience so so I I have said a lot of data today what you mean the technical knowledge or what what kind of what kind of knowledge you want me to share again because I have been out of the professional life for 18 years now and there's a lot of things that's happened during the 18 years so my knowledge of telecommunications is now out of date there's been a lot of modern development that I don't know about now because since a lot of things has happened since I finished my professional life and so I I can't I can't teach you anything I can't teach anybody anything else now because what I know is now out of date Sudakuno Oke Jadi Om Steve bilang dia udah keluar dari profesi dia 18 tahun lalu dia pensiun jadi segala pengembangan teknologi yang sekarang sedang berjalan itu udah jauh berbeda dengan apa yang dia tahu jadi informasinya nanti itu udah informasi kuno ini Om ada pesan untuk Opa Eli dari pesan dari keluarga Siomahu yang sementara nonton termasuk Oma Emei Siomahu yang saudara sepupu dari Opa Eli dari Helena Hetarion Thank you Semua Siomahu lagi nonton Oke Opa Opa apakah Opa tidak rindu pulang ke Maluku terutama di Lily Boy Sorry Opa rindu pulang ke Maluku ke Lily Boy I would like very much to go back to Lily Boy and Galala and Serua Oke But these days because of my age and my health it's hard to travel and also because of COVID-19 it's hard to travel Ya karena COVID semuanya Opa tentunya ingin kembali ke Maluku tapi karena kesehatan umur dan kondisi COVID sekarang itu sulit sekali untuk kembali ke Maluku Nanti saya ikut Om Steve ya kalau balik ke Maluku Oke Satu yang terakhir Om Apakah ada dari pemerintah Indonesia seperti Mencom Info Ministry of Telecommunication and Information atau Batam itu Badan Tenaga Atom Nasional yang pernah mengajak Om Eli bekerja untuk pemerintah Indonesia Basically Adalah pemerintah Indonesia yang pernah ngajak Om Steve bekerja I Apa Tidak bisa support saya atau tidak bisa bekerja saya Saya di Jakarta dan saya pergi ke Atomic Energy Commission dan mencari bantuan. Tapi mereka tidak bisa bantu saya. Mereka tidak bisa bantu. Yang paling berarti bagi Om Steve. Okay. Which publication or, yeah, that's the most valuable according to you. And all the publication, the 97 publication that you produce. The publication, you mean the publication that I have done or that somebody else have done? You have done. Hmm? You, you have done. Oh, well, I guess the publication I have for my PhD thesis, which was summarized in the state in what's called the summary of my publication was in, was published in America. And I also have some of my work recognized within the Who's Who. You know what the Who's Who book? Yeah. My name is in there also. Wow. So the one that published in America, you know what's that? Oh, it's called dissertation abstract. Dissertation abstract international. That's the published my PhD thesis. Okay. Okay. Jadi yang Om Steve paling bangarannya itu yang satu yang dissertation abstractnya yang di-publish di Amerika. dan juga di waktu nama beliau dimasukkan di dalam Who's Who. Jadi itu hanya orang-orang top dunia yang boleh masuk di dalam majalah Who's Who. dan Prof Syumahu punya nama ada di dalam situ. Ini, ini ada bagus sekali nih Pak Iwan, meminta tolong di translate. Dari Youtube, dari Krishnanere. Okay. So I heard your name Om Eli since I was a little. Your brother Om Ais Almarhum is a family friend of us. The story about you, we heard a lot of story about you in our dinner table. Respect to you Om Eli. That's nice. That's very nice. That's from Krishnanere in Melbourne. Yeah. Yeah. My brother Om Anis, we call him Nani. He came to Australia. And he did his master's degree in Perth. He came to visit us in Australia one time. Yes. Oh fantastic. Okay. That's your brother. But he passed away already. Yeah. He passed away. He had a stroke. Oh, okay. 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 We still have time. And also we're going to have a quiz after this. But this is the last one. Okay. What is your dream that you haven't achieved? Well, I've always had a dream that someday I will go back to Maluku and, but that's one dream that didn't come about. Yeah. I would like to have come to Maluku in my younger days, but that's one dream that didn't come through. Okay. Okay. Impian saya adalah kalau bisa saya bisa kembali lagi ke Maluku. Karena waktu saya muda saya nggak sempat kembali lagi ke Maluku. Jadi suatu hari kalau saya masih di kesempatan itu impian yang belum tercapai untuk saya bisa kembali ke Maluku. Luar biasa Om. Luar biasa. Om, saya satu pertanyaan dari saya pribadi. Waktu pemerintah Australia meminta Om secara resmi sebagai wakil dari negara Australia di United Nations, di PBB. Om masuk ke dalam ruangan United Nations, duduk di dalam kursi dengan tulisan di depan, Australia. Tapi yang duduk di belakang tulisan itu adalah seorang anak Maluku dari Lily Boy. Apa perasaan Om pertama kali waktu Om duduk di dalam ruangan United Nations yang begitu luar biasanya, begitu penuh dengan orang-orang terpilih di dunia? Tidak semua negara, hanya negara-negara terbaik di dunia yang bisa hadir dalam pertemuan itu. Dan Om salah satu di situ. Apa, bagaimana Anda rasa? Oh, I feel very privileged. But the biggest international forum that I went to was the part of United Nations called International Telecommunication Union. And that has a regular meeting called World Administrative Radio Conference. And that used to be run every 20 years. And then there is delegation from all the different countries. And I was asked to join the Australian delegation today. But they meet in Geneva. So it's not in the, not in New York. The International Telecommunication Union is part of the United Nations. But it is headquarters in Geneva. So I went to Geneva. So I went to Geneva. And we meet in big room. And there's people from many different countries. And of course, we sit behind the sign that says Australia. And I was chosen to go. I'm not the only one that went there. Because there's people from different parts of Australia. People from the Australian Coastmaster General. Australian Broadcasting, Australian Aviation, and all these other things. So in the delegation that went, there was about 12 people altogether, including me. And I was selected because of my satellite background knowledge. And especially because of the work that I did with PSAT. That's the one that I mentioned in my talk. The Pacific education and communication experiment that comes around the Pacific. So I went as part of the delegation to represent the PSAT project. Okay. Which is part of Australian delegation. There is many other delegation. Some representing the post and telegraph. And some represent aviation. Some represent marine. And so I'm included in that group. But I represented the PSAT project. Okay. Fantastic, Om. Jadi ITU. Yaitu yang bagian dari United Nations. International Telecommunication Union. Mereka buat pertemuan tidak di New York, tapi di Genewa. Di mana Om Eli adalah bagian dari 12 delegasi yang dikirim oleh Australia hadir di situ. Dan Om Eli hadir karena dia punya experience dengan PSAT, yang tadi satelitnya Australia yang pertama. Jadi, sekali lagi di situ waktu Om duduk di belakang tulisan nama Australia. Dan waktu Om duduk di situ, Om kepikir nggak? Itu yang dibatan yang ketawain Om waktu Om melamar untuk kita di Batu. Badan Atom Nasional. Badan Atom Nasional. But it's okay Om. It's okay. Just a joke. Just a joke. Very good experience. It was a very good experience, eh? Of course. I was there for 7 weeks. Wow. 7 minggu berada di Genewa begitu. Okay. Mungkin kita langsung sekarang ke quiz. Ya, ini pertanyaannya banyak sekali. Cuma kita coba ke quiz dulu. Saya coba ini sebentar ya. Oke, kita masuk ke quiz. Untuk teman-teman yang bisa mengikuti quiznya, itu kita akan ada hadiah tiga set buku karya Prof. Dieter Bartels. Judulnya di bawah Gunung No. 1. Nah, yang akan mengikuti quiz ini boleh peserta dari Zoom. Kita juga ada teman-teman yang sekarang saat ini menonton dari YouTube. Silahkan mengikuti quiznya. Kemudian mohon memasukkan nama lengkapnya. Sebelum mengikuti quiz nanti akan ada arahannya habis ini. Dan setelah quiz siapapun nanti pemenangnya, kita akan kirimkan bukunya ke alamat yang nanti akan kita minta. Silahkan Lydia. Sambil kita menunggu teman-teman di YouTube, Pak juga ready ya. Karena ada delay antara Zoom dan juga ke YouTube-nya. Jadi hanya juara tiga orang yang juara aja ya? Iya, betul Pak Iwan. Kecuali ada tambahan hadiah, Pak Iwan. Kita lihat nanti yang juaranya berapa. Oke, Mbak Linda, boleh di show untuk QR Code-nya? Oke, baik. Jadi teman-teman semua bisa langsung scan QR Code di sini atau masuk ke menti.com, lalu bisa masukkan kodenya 184419. Iya. Jadi handphonenya bisa diarahkan ke layar ini, kemudian akan diarahkan ke menti.com, atau teman-teman di Zoom maupun di YouTube, bisa sekarang masuk ke browser. Silahkan diketik www.menti.com. Kemudian akan diminta untuk memasukkan kode 184419. Kita tunggu ya. Nunggu kita ngobrol-ngobrol lagi atau gimana? Boleh Pak Iwan? Ini masih banyak yang pada semangat nih. Nanti teman-teman Mbak Sudara sama teman-teman daya lima nggak boleh ikut ya Pak Iwan kuisnya. Oh nggak boleh? Pada udah dapet bocoran tuh, Mbak Sudara pada daya lima tuh udah ada jawabannya. Pertanyaan belum dijawab, dia udah tahu. Udah tahu jawabannya. Nggak boleh. Pokoknya kalau pemenangnya itu, di dendak. Nggak berlaku ya Pak Iwan aku. Bukan hanya nggak berlaku, di dendak malah. Di dendak. Oke, udah cukup banyak yang masuk. Teman-teman boleh. Kita sambil tunggu ya Lydia ya. Kita tunggu siapa saja. Masuk dulu biar masuk. Baru 21 nih pemainnya. Boleh teman-teman yang di YouTube juga untuk langsung masuk ke menti.com. Masukkan kode 184419. Kemudian masukkan nama lengkapnya ya ketika mengikuti. Boleh. Nah dia dikirim ke mana aja ya. Jakarta, Ambon, Medan, mana aja ya. Iya betul. Kalau yang menang di Amerika kirim ke Amerika juga ya. Iya betul. Nanti kita pikirkan caranya ya Pak Iwan ya. Pak Jeff yang pikirkan caranya ya Pak. Aturable, aturable. Kalau yang di Inggris ya nanti biar Pak Jeff kasih aja langsung. Wow udah 37 orang yang ikut sekarang. Wah ini chance-nya makin kecil aja nih. Orang Maluku kan pemenang. Dia harus panggil luar biasa. Lebih banyak lebih seru. Betul. Dia harus dilahirkan jadi pemenang. Masih 37. Masih ada lagi kah yang mau ikut? Oke kita hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 8 loh yang ikut nih sekarang. Itu. Itu. Kita tunggu sampai 50. Udah 50 di Pak Iwan. Udah 50. Udah masih 49 nih Mbak. Oh 49. Oke oke. Oke sudah 51 boleh di start. Masih tambah ternyata. Masih banyak nih. Banyak banget yang mau dapetin bukunya nih kayaknya Pak Iwan. Iya. Karena nanti kita juga mau foto-foto bersama ya sebelum kita tutup webinarnya untuk acara yang sangat penuh inspirasi hari ini. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita tunggu deh 335 atau apa nih 335 WIB. Kita satu menit lagi. Kita start ya Pak Iwan ya. Satu menit lagi oke. Boleh. Satu menit lagi. Kira tujuh. Pasti kan nama Jeff Malevolo nggak ada ya. Dia yang buat pertanyaan dia yang jawab. Minta deh minta QR code-nya lagi dong. Oke bisa langsung ini aja Pak. Pak saya ketiga. Masuk aja langsung ke www.menti.com. Masuk ke www.menti.com. Kemudian silahkan masukkan kode 144419. Boleh dimulai. Jangan ketik salah kode. Saya rasa mulai ya. Kita mulai ya. Oke. Mulai ya. Silahkan Bapak Ibu lihat di handphone masing-masing. Nanti pertanyaannya akan muncul di situ. Oke. Pertanyaan pertama. Dimanakah tempat lahir Prof Semahu? Waktunya berapa detik untuk menjawab Lydia? Ada sekitar. Ada sekitar ya. Oke. Time's up. Wow ada 33. Ada orang yang menjawab. Siapa nih pemenangnya? 23 ya oke. Pemenangnya. Henry. Henry. Wow tipis sekali. Henry Timisela. The next speaker ini. The next speaker kita. Pembicara berikutnya. Kita ke pertanyaan kedua. Baik kita lanjut ke pertanyaan kedua. Harus cepat nih. Harus cepat jawabnya Bapak Ibu ya. Kalau cepat angkanya tinggi. Ya makin cepat menjawab angkanya semakin tinggi. Di Universitas apa Prof Semahu pertama kali menempuh pendidikan di Australia? Oke. Kali ini lebih banyak yang benar. Mari kita lihat skornya. Pak Henry lagi. Oh Henry Timisela lagi. Oh dia kayaknya pakai ini special internet connection gitu. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir ya. Boleh milih lagi nggak Pak Iwan? Ini pertanyaan terakhir. Apa nama organisasi di Indonesia tempat Prof Semahu pernah bekerja? ya. Di Garuda Indonesia. Mari kita lihat sekarang pemenangnya adalah. Oh Estana. Wow. Henry Timisela lagi. Ya. Oke Henry Timisela. Pemenang pertama Pemenang kedua May Alphonse Dan pemenang ketiga Ezra Noya Oke Baik berarti Selamat Berarti kita akan kirimkan bukunya ke Pak Henry Ke May Alphonse Dan juga Ezra Noya ya Baik Nah untuk Selanjutnya Apa namanya Sebelum nanti teman-teman Apa namanya Kita mengakhiri acara hari ini Kita ingin mengajak Teman-teman semua Mungkin saya serahkan ke Pak Iwan Bentar ya Pak Nah ini Pak Iwan silahkan diumumkan Pak Oke ini pemenang yang tadi Mungkin dia akan kasih hadiah Untuk pendaftar yang keberapa gitu Hadiah yang tadi dia kasih Oke Henry Timisela Direktur Museum Sejarah Maluku di Holland The Shocking Untold Story of Malukans In Holland Oke mohon maaf ini L-nya saya L-nya harusnya satu aja tuh L-nya satu Jadi Henry akan bercerita Sejarah sebenarnya yang sama sekali bahkan dikatakan Tidak pernah diceritakan di sekolah-sekolah di Belanda Mengenai kehadiran orang Maluku di Belanda Dengan kita mendengar cerita asli Mengapa dan bagaimana mereka diperlakukan Sewaktu mereka tiba di Belanda Nanti Henry akan menceritakan secara terperinci Maka kita bisa mengenal saudara-saudara kita Melihat dari perspektif yang mungkin saat ini Berbeda dengan setelah kita dengar dari Henry Timisela Jadi 14 Agustus hari Jumat Jam 4 sore waktu Indonesia Timur Sampai dengan jam 18.00 Nah pendaftaran pertama prioritasnya adalah Zoom Dan saat ini Zoom-nya sudah hampir 200 yang terisi Kapasitasnya hanya 300 Dan selebihnya akan pindah ke YouTube Jadi sekali lagi Henry Timisela akan memberikan Gambaran yang luar biasa Memberikan pandangan dari generasi ketiga Maluku di Holang Ini informasi yang penting sekali untuk kita Makin dekat dengan kita punya bahas udara Yang berada di Holang Terima kasih Linda Baik, jangan lupa juga teman-teman Apa namanya sebelum kita berfoto Silakan mengikuti Facebook Bahas udara Maluku Global Dan juga bahasa bahas udara Oke, Mas Joshua Saya akan tampilkan slide terakhir Silakan Mas Josh Yes, thank you Melinda Halo Bapak-Ibu semua Terima kasih buat kesempatannya Dan aku sendiri Very very blessed Dengan apa yang tadi Profesor Sumahu sudah ngomong Dan selama ini Kita melihat bahwa kayaknya itu Keadaan dan situasi Membuat kita punya alasan untuk menyerah Padahal sebenarnya Kalau tadi kita lihat yang Profesor Sumahu bilang Kita jadi malu ya Seharusnya kita sebagai khususnya generasi muda Harusnya kita harus tetap push forward Untuk kita bisa jadi pribadi yang maju dan berhasil gitu Nah, berkaitan dengan hal itu Untuk kita bisa maju Aku percaya banget Di sini teman-teman kita juga harus ngerti Nilai-nilai apa sih yang sebenarnya kita yakini dalam kehidupan kita Dan di masa pandemi seperti ini Di saat kita nggak bisa kemana-mana Aku rasa ini saat yang tepat untuk kita berhenti sejenak Take a pause Untuk kita melihat ke dalam nih Apa sih yang sebenarnya kita yakini dalam hidup kita Nilai-nilai apa Nah, di sini kita ada survei yang Sebuah gerakan yang namanya dan nilai Di situ ada survei yang nanti Bisa memetakan nilai-nilai apa sih Yang teman-teman yakinin dan teman-teman Pegang dalam hidup kalian Dengan adanya survei ini Kita bikin supaya kita bisa lebih ngerti lagi Nilai-nilai yang ada dalam diri kita Sehingga kita bisa lebih mengerti diri kita Dan dengan kita bisa lebih mengerti diri kita Kita juga bisa lebih mengerti orang lain Sehingga Harapannya Indonesia bisa menjadi lebih baik Kita bisa menjadi punya kehidupan yang harmonis Karena satu sama lain sudah bisa mengerti Nilai-nilai apa yang mereka pegang Dan kita bisa saling bertoleransi Jadi aku minta kesediaannya buat Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua Untuk bisa langsung scan QR code di sini Atau bisa juga ke bit.ly BIT.ly Garis miring survei strip nilai Sebentar nih Mbak Linda Aku coba masukin juga di chat zoom ya Jadi teman-teman juga bisa langsung klik Di situ gampang banget Cuma ada tiga pertanyaan yang Teman-teman bisa Bapak Ibu Saudara bisa pilih Dan harapannya dari situ nanti kita bisa Mengerti nilai-nilai apa sih yang ada di Indonesia Sehingga kita bisa berdialog Kita bisa saling diskusi Supaya Indonesia ini jadi lebih baik Jadi lebih bersatu dan jadi lebih maju Baik, terima kasih Mas Joss Thank you Mbak Linda Terima kasih juga Bapak Ibu semua Selanjutnya kita akan berfoto bersama Mohon-mohon dinyalakan videonya Silahkan dinyalakan videonya semua Saya dari tadi sudah mulai ngambil-ngambil foto Nah ini saya coba sekarang ya Satu, dua, tiga Silahkan boleh bergaya Senyum juga boleh Ini saya lihat muka-mukanya bahagia semua Aduh senang sekali Senang sekali Saya ketemu teman-teman seluruh Nusantara Dan juga dari luar Indonesia Ini di layar ketiga masih ada yang belum nyala nih videonya nih Oke, mulai terbuka Lydia silahkan dibantu di-capture juga ya Oke, sekarang saya ke layar keempat Di layar keempat ini banyak sekali yang tidak nyala videonya Mungkin juga ada kesulitan Oke, saya ambil sekali lagi Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Kami dari Baca Rita Crew Bilangnya begitu Terima kasih Om Steve Pak Iwan Pak Jeff Taman Teman-teman semua yang hadir di sini Kami mohon maaf Apabila ada yang kurang dari webinar kita pertama kali ini Seperti tadi Pak Iwan juga sampaikan Akan ada webinar-webinar yang sangat menginspirasi ke depannya Akan selalu di-update nanti ya Pak Iwan ya Ya Apa namanya Saya juga lihat di webinar pertama ini Ada yang kesulitan dalam masuk ke Zoom Kemudian ada juga yang katanya susah Mengklik link YouTube Kita akan coba kan Sampai kita terbiasa ke depan gitu ya Pak Iwan Mungkin pelan-pelan Kalau ada kesulitan ini Nanti kita coba bersama-sama cari Apa namanya Kita cari tahu Di mana halangannya Begitu Itu saja dari saya Terima kasih banyak Semuanya Terima kasih Dari Dayalima Semuanya Pak Sudara Semua Om Steve Siyomahu You're the best Thank you Thank you so much Terima kasih Om Steve Thank you Mungkin suaranya bisa dibuka Untuk semua Say thank you to Om Steve Oh ya Bisa di-unmute Oke Di-unmute Terima kasih banyak Thank you Om Steve Semuanya Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih